Teman-teman kita lanjut lagi latihan EPP di simulator, saya pakai EPP Pre-Rider ini teman-teman mungkin yang hobi EPP Banyak yang merasakan mulai makin berat menjalani hobi ini, memang saya juga bilang bahwa hobi ini hobi ribet dan mahal Tapi seribet-ribet yang urus drone, kalau buat saya sih ini adalah media untuk tugasnya yang lebih berat, ngurusi manusia bagaimanapun Teman-teman baik yang laki, yang perempuan, yang belum menikah juga bakal punya anak, punya keluarga gitu kan Itu kita wajib mengurus sama manusia, karena Tuhan yang wajibkan bukan kita Kita wajib mencintai sama manusia, bahkan kita harus mengasihi mereka lebih dari mengasihi diri kita sendiri gitu ya Itu adalah hal yang berat, seribet-ribetnya ngurus drone, saya merasa bahwa jauh lebih ribet ngurusi manusia Ini adalah media pembelajaran kita, kalau buat saya sih, mungkin teman-teman jauh lebih pengalaman dari saya Mohon maaf saya ngelantur, kita lanjutkan aja latihan di simulator kita Saya pakai ini, EPP Pre-Rider, saya ada yang recharge, ada yang lama, saya pakai yang lama aja Karena setelah saya update pakai MacOS Ventura ini jadi lambret, komputer saya nggak tahu kenapa Jadi sebetulnya nggak usah update itu seperlunya aja sih kalau menurut saya Nggak harus kalau ada produk baru kita beli apa-apa, beli-beli, enggak-enggak, jangan begitu Yang penting kita itu skill-nya, bukan beli-belinya gitu Kalau belinya ya sebutuhan kita aja gitu ya Ini saya pakai, masih pakai Radio Master Tech 12 Ini juga mulai bermasalah ini padahal saya jarang, ini masih baru Ini harusnya kan balik ke tengah tuh, jadi agak lemot nih, agak ini Nggak apa-apa, kita langsung ke simulator aja ya Untuk teman-teman tahu, saya pakai mode 2 Dan buat teman-teman yang baru gabung, mohon teman-teman lihat video saya untuk yang di playlist ini Dari video pertama ya, dari awal, karena itu konsepnya gitu Saya mau, apa namanya, di video ini, ini adalah video ini mungkin hatinya ya, hati dari playlist ini Karena ini adalah konsep pembelajaran, konsep pembelajaran kita dalam hidup gitu Sebagaimana teman-teman tahu, saya di video ini, di channel ini menyampaikan Bukan hanya, apa namanya, konsep belajar drone, tapi juga konsep hidup gitu Bagaimana kita cara menjalani hidup gitu Menjalani hidup itu, kita jangan gerasa gerusu teman-teman Jadi harus tenang, relax, santai gitu Dan tugas-tugas kita yang menjadi kewajiban kita harus kita tunaikan Karena jika tidak, maka kita akan diminta pertanggung jawaban Kalau bukan di dunia, mungkin di akhirat kita akan diminta pertanggung jawaban sama yang maha kuasa gitu ya Itu harus kita laksanakan Nah ini saya, yang ingin saya sampaikan di video ini adalah Kita membiasakan sesuatu itu yang benar Jadi membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa gitu Banyak kebiasaan kita yang salah gitu Saya sendiri banyak kebiasaan saya yang sudah susah banget saya ininya Susah banget menghilangkannya Contohnya, Om Jakra mungkin tahu, mau saya tahu Saya ngerokok dari zaman SMA saya ngerokok Dulu waktu SMP, kayaknya belum waktu SMA saya ngerokok Suka nyuri-nyuri ngerokok gitu Wadah kalau Bapak saya tahu, mungkin saya dimarahin gitu Dan ketika saya di asrama, karena teman-teman saya banyak yang ngerokok Akhirnya saya kepengaruhan Jadi bukan salah teman-teman saya, emang sayanya aja gitu Saya dari dulu udah ngerokok gitu Dan ngerokok itu jelek, nggak bagus buat kesehatan Saya tahu gitu Tapi karena udah jadi kebiasaan, susah banget ngilanginnya Walaupun ada juga teman saya yang bisa Teman saya ada yang bisa berhenti ngerokok itu Setelah dia kena penyakit Ya tapi mayoritas kita nyadar itu kalau udah kena penyakit sih ya Akhirnya dia berhenti gitu Dan saya memang, saya lihat memang dia konsisten Nggak ngerokok lagi gitu Itu, jadi yang saya pengen sampaikan ke teman-teman Di video ini adalah Kita biasakan yang benar Jangan membiasakan, membenarkan yang biasa Karena kalau udah kita terbiasa sesuatu yang salah Itu susah banget ngilanginnya gitu Kalau kita konsep latihan olahraga Ya sama ini, main drone juga Kalau di apa, tenis Misalnya saya dulu belajar tenis Walaupun saya belajar tenis itu udah telat Dan saya memang niatnya untuk Untuk ini aja Untuk hobi gitu Nggak mungkin saya berprestasi Karena saya tahu Semua di dunia itu Yang berprestasi itu sedini mungkin Mau di bidang apa namanya Di drone juga sama Kayak Minchen itu Minchen kan juara dunia Pastest pilot PIPP pilot in the world Dia latihannya itu dari umur 4 tahun gitu Dan memang kebanyakan Yang jadi juara-juara di drone gitu Sama di tenis juga Ya memang anak-anak muda Kalau kita udah Umur di atas 30 Udah nggak mungkin Saya udah menjelang 50 ini Udah nggak mungkin Saya berprestasi Makanya saya di channel ini Saya banyaknya ya Memang men-sharingkan saya Jadi freestyle Freestyler Saya pengen banget gitu Saya menikmati penerbangan saya Di akhir masa tua saya Walaupun saya udah tua Tapi saya enjoy terbang gitu Itu yang Apa namanya Konsep hidup saya Teman-teman Dan kalau Kita lihat dari Pembelajaran-pembelajaran Di dunia Olahraga apapun Memang konsepnya begitu Kita itu Tenang gitu Dalam hidup itu tenang Kita kalau di Di videonya Joshua Badwell Teman-teman mungkin pernah lihat Videonya Joshua Badwell Joshua Badwell itu Kayaknya inilah Apa namanya Master Drone Drone APP Di dunia Kelas dunia loh ya Dia bilang Slow is smooth And smooth is fast Maksudnya apa Ya Kurang lebih Ininya bahasa Indonesia Pelan itu smooth Pelan itu lembut Gitu kan Kita pelan Terbangnya itu pelan Terbang Apa Terbang pelan itu Smooth Gitu Smooth Halus Gitu Dan untuk halus Itu kita Membutuhkan kecepatan Pada akhirnya Gitu Jadi Teman-teman mungkin Enggak sabar ya Pengen cepat-cepat Terbang itu Pengen cepat Gitu Karena ini memang Drone freestyle nya Sama Drone racing juga Gitu Bukan drone aerial Gitu Kita Indahnya itu Kalau cepat Tapi kita bisa Mencapai kecepatan itu Seiring training Seiring latihan Latihan kita Makin lama Apa Stick time nya Gitu Maka kita dengan Sendirinya Akan Semakin cepat Gitu Jangan 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 gerasa Gerusu Kalau Memang Kalau Kalau kita Manusia dimana-mana Juga gerasa Gerusu Kalau kita yang muslim Kita tahu kan Manusia itu Dimana-mana juga Enggak sabaran Pengennya Poktorolong Pengennya Minta sekarang Harus ada sekarang A Harus ada di depan mata Begitu Tapi Kalau kita orientasinya Untuk jangka panjang Gak bisa begitu Semua itu perlu proses Teman-teman mungkin Lihat kayak kita makan aja Kita makan nasi Beras itu kan Perlu proses Dari Ditanemnya Sampai di Apa Di Tuainya itu Membutuhkan waktu yang lama Gitu Sama dengan latihan ini juga Gitu Mungkin kalau teman-teman Yang latihan bela diri Juga sama Kita latihan bela diri Juga sama Dari Dari latihan yang Ringan Kemudian seiring waktu Maka kita akan Makin kuat Dan makin cepat Makin powerful Tapi Tidak dengan serta-merta Demikian pula Ini Latihan EVV EVV juga sama Kalau kata pilot pro Pilot pro yang bukan Pilot drone Pilot-pilot ini Pilot pesawat tempur Dia bilang tidak ada Namanya Pilot itu Bawaan orok Semua pilot itu Dilatih Dengan training Dengan training yang ketat Dengan training yang Kontinu Makanya dia bisa Mencapai skill Yang seperti sekarang Tidak bisa orang Tiba-tiba Lahir Terus jadi pilot Tidak ada Beda Ini tuh keahlian Pilot itu Bukan keahlian Yang diturunkan Bawaan orok Tidak ada Tidak ada Di dunia ini Sok Tunjukkan Kalau memang Menurut Anda ada Siapa orangnya Yang Jadi pilot Sejak lahir Baru lahir Terus Punya keahlian Terbang Tidak ada Jadi teman-teman Perlu Kesabaran Passion Nah ini Ini yang pengen Saya sampaikan Di video ini Jadi semua itu Perlu waktu Perlu proses Dan Pada akhirnya Kita akan mencapai Tingkatan skill Yang kita inginkan Kira-kira begitu Yang pengen saya sampaikan Untuk hati Kalau menurut saya Hatinya Channel ini Pembelajaran hidup saya Teman-teman Saya yakin Mungkin lebih bagus Dan bisa Ngasih saya masukkan Kira-kira seperti itu Bahwa Segala sesuatu itu Perlu proses Dan kita perlu Membiasakan Yang benar Bukan yang Membenarkan Yang biasa Banyak kebiasaan kita Yang salah Nah Kita Saya reset aja ya Untuk jadi Apa namanya Apa sebetulnya Yang saya Pengen sampaikan Di video ini Ini Saya contohkan Saya ambil Timerase nih ya Saya terbang Pelan-pelan aja Kita Nikmati aja Enjoy gitu Tenang Pelan itu Lembut Dan pada saatnya Kita akan Membutuhkan Kecepatan Untuk Keindahannya Untuk Kelembutannya Sekarang kita Pelan-pelan aja Tenang Lihat stick saya Stick kiri dan kanan Saya Saya Menggerakannya Sangat sedikit Tenang aja Tidak usah Buru-buru Yang penting kita ikuti Setiap lekuk Ininya Lekuk Apa namanya Pohok Apa sih Ini Menyemedo ya Ladang Ladang rumput Kita ikuti aja Pelan-pelan Tenang Ini saya Ngambil Cuma Satu Lab kok Tenang aja Tenang Yang penting Yang penting kita Setelahkan Dapat 50 detik Teman-teman 50 detik Teman-teman Mungkin bisa Sampai 18 detik Ada yang bisa 15 detik Cepat sekali Tapi kita Yang kita butuhkan Bukan itu Teman-teman Kita Kita nikmati Prosesnya Kita nikmati Yang Benernya aja dulu Kalau kita udah bener Setikitnya Dengan repetisi Repetisi itu Pengulangan Dengan pengulangan Yang terus menerus Maka Kita waktu akan Terus meningkat Waktu itu akan Makin cepat Seiring dengan Kebiasaan Alah bisa Karena biasa Coba kita ambil Tadi 50 detik Kalau gak salah Sekarang kita coba lagi Kita naikkan sedikit Tapi pelan Tetap pelan Oh Belum time restnya Plan restnya Belum aktif Coba kita reset Time rest Nah itu Tadi 40 detik Ya teman-teman Kita agak naikkan sedikit Tapi sedikit aja Yang penting Kita ikutin Apa namanya Alurnya Alurnya kita ikuti Kita ikuti Dan kita Nikmati aja Setiap Setiap gawang Yang kita Lewati Kita nikmati Oh kita bisa lewat Kesini Oh ternyata kita bisa Oh kesini juga bisa Oh ternyata Oh bisa juga Alhamdulillah gitu Kita nikmati Setiap gawangnya gitu Kita relax aja Nah ini Nah 33 detik Ada peningkatan 10 detik Jangan 10 detik 7 detik Tadi kan 40 detik Sekarang 32 33 detik Itu kita Udah Udah Perlu kita syukuri 33 detik Kita bisa gitu Kita naikin lagi Sedikit Nabrakan Kalau kita buru-buru Makanya kita Jangan buru-buru Saya maksudnya Teman-teman Enggak 33 detik Teman-teman Kita coba lagi Kita coba lagi Kita coba lagi Apakah kita bisa Lebih baik dari barusan Atau Kita perlu Peningkatan Latihan Mah Mah Tolong beri Tahu Mah Tolong Mah Ini saya lagi Bikin video Nah kita lanjut Tadi 33 detik Ada tahu Biasa langganan saya Saya suka beli tahu Nah 27 detik Teman-teman Bayangkan Coba Itu bisa lebih cepat Gitu Itu udah Alhamdulillah Segitu juga Kita jangan buru-buru Gitu Kita contohkan Misalnya saya mencoba Untuk buru-buru Saya coba buru-buru Saya push Kemampuan saya Gitu Apakah saya bisa Lebih cepat lagi Dari itu Terus kita coba Kita coba Terus Kita coba Kita coba Saya turunkan ini Apa namanya Nose saya Kita paksa Gitu Apakah kita bisa Lebih cepat dari itu Kita coba terus Kita coba terus Gitu Nanti suatu waktu Kita Waduh malah Nabrakan Gitu Kalau kita buru-buru Terlalu buru-buru Saya gak konsen juga Karena saya mikirin Itu saya mau beli tahu Karena saya lapar Saya pengen tahu Kita relax aja lah Kalau gitu Gak usah buru-buru Itu konsepnya teman-teman Kalau kita buru-buru Kita bukannya Malah Tercapai Tujuan kita Malah Jadi ini Jadi crash Crash ini Baru di simulator Kalau di dunia nyata Crash itu Artinya kita kerusakan gear Kerusakan gear Artinya kita belanja mulu Belanja mulu Itu boros Teman-teman Jadi kita Janganlah Jumlah Itu 30 detik Bisa naik Bahkan bisa saya power loop Bisa Flip roll Di ujung akhir saya Peningkatan 3 detik Peningkatan 3 detik Itu bisa kita nikmati Gitu Gitu teman-teman Yang saya Pengen Sharingkan Di video ini Hatinya Hatinya Latihan kita Kita memandang Ini sebagai Perjalanan Jangka panjang Bukan sprint Gitu ya Nah itu tahu Saya sudah datang Tuh Tuh lihat teman-teman Teman-teman Mau tahu Ini dia Nah ini teman-teman Ini tahu Saya makan aja dah Biar Yang saya sampaikan Di video ini adalah Aduh maaf Saya gak sopan Oh Yang mau sampaikan Di video ini adalah Teman-teman Nikmati aja Prosesnya Kita pandang sebagai Hobi kita ini Sebagai proses Perjalanan panjang Bukan sprint Kita tuh Tidak Ber Berburu apa-apa Kita tidak Ber Racing Dengan siapapun Kita hanya Berusaha Meningkatkan Kualitas diri kita Gimana caranya Kita Lebih baik Daripada diri kita Sediri Di waktu sebelumnya Jadi Kalau kata Kita ya Mungkin kita Tahu ya Bahwa Kalau kita Hari ini Sama dengan kemarin Kita merugi Kalau kita lebih Jelek dari kemarin Maka kita Orang yang celaka Kita tuh harus Lebih baik Dari sebelumnya Gitu Kira-kira begitu Teman-teman Demikian yang Saya sampaikan Tolong sekali Sekali lagi Diingat Saya mengingatkan Diri saya sendiri Dan ingatkan saya Ketika saya salah Karena semua manusia itu Tidak akan luput Dari kesalahan Gitu Tolong Biasakan Yang benar Bukan Membenarkan Yang biasa Tidak semua Kebenar Apa namanya Yang di Yang dipercaya Umum Sebagai sesuatu Yang benar itu Benar adanya Enggak Justru Kalau kata para filsuf Dimana ada kerumunan Disitu ada kesalahan Kita jangan Berpercaya Kepada apa yang Dipercayai oleh Orang kebanyakan Kita yakin Dan fokus Ketujuan akhir kita Aja Kira-kira begitu Yang saya sampaikan Silahkan beri masukan Dan kita terus sharing Karena dengan sharing Kita akan Terus meningkatkan Kualitas diri kita Terima kasih Selamat teman-teman Selamat berakhir pekan Awesome Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih